Dbj Pdri Perjuangan Kabupaten Monosobo untuk penginus retak tahun 2024 Alhamdulillah, ya seperti biasa lah, kita sesuai ketentuan, kita 100%, ya alhamdulillah, sampai 100%, 45% ya, kita setoran 45% ya, alhamdulillah, tercukupi semua. Dbj Pdri Perjuangan Kabupaten Monosobo, kota perempuan terpenuhi. Mas kemarin kan 12 kursinya? Ya, kan target kita kan, karena Bdbj Pdrasa yang melahirkan karir perempuan yang terpilih menjadi PAD. Karena salah satu kursul indeks gender itu ternyata, Kenapa indeks gender di Kabupaten Monosobo itu rendah? Bukan berapa perempuan yang menjadi kepala dinas, Tapi berapa anggota DPRD dari keterwakilan perempuan? Kenapa indeks gender di Monosobo itu rendah? Ya karena yang terpilih menjadi anggota DPRD dari Perjuangan hanya dua. Dua aja jadi BdB Perjuangan. Ya, ini jenis secara-cara bagi kita lah. Tentu harapannya ini yang terpilih bisa memenuhi kota 30% Sebagaimana undang-undang itu, ya dari 45 orang, bisa 45, 30%nya adalah dari perempuan. Ya, kalau kita 11, ya besok ya 23 lah. 23 ya.